Cabang olahraga para badminton telah menyumbangkan medali emas untuk Indonesia di ajang Paralimpiade Tokyo 2020. Rayaan ini merupakan kali pertama untuk Indonesia semenjak mengikuti Paralimpiade pada 1980 silam. Presiden Jokowi Dodo pun langsung menyapa para atlet peraih medali emas tersebut melalui sambungan video call. Momen ini terlihat dalam unggahan video kanal YouTube Secretariat Presiden pada minggu 5 September. Dalam video, tampak Presiden Jokowi menyapa tiga atlet para badminton peraih medali emas. Mereka yakni Leani Ratri Oktila, Kalimatu Sadia, dan Hari Susanto. Dikutip dari Tribunews.com, dalam kesempatan tersebut Presiden Jokowi menyampaikan rasa bangga dan terima kasihnya pada para atlet terkait pencapaiannya di ajang Paralimpiade Tokyo 2020. Raihan medali emas ini dinilai oleh Jokowi sangat mengembirakan dan membanggakan. Pasalnya, selama 41 tahun puasa medali, Indonesia akhirnya bisa meraih emas di Paralimpiade. Presiden Jokowi mengaku sempat merasa khawatir saat melihat pertandingan ganda putri saat berada di final. Pasalnya, sempat terjadi kejar-kejaran poin. Jokowi pun lantas memberikan pujian kepada para atlet tersebut. Ia mengatakan akan menunggu para atlet tersebut di Istana Presiden. Sementara itu, Ketua Nasional Paralimpik Komita atau NPC Indonesia, Senni Marbun, yang mendampingi para atlet mengucapkan terima kasih kepada Presiden dan rakyat Indonesia yang telah mendoakan dan mendukung atlet Paralimpiade Indonesia. Medali yang diraih menurutnya tidak terlepas dari dukungan dan doa seluruh masyarakat Indonesia. Untuk diketahui, medali emas diraih oleh pasangan ganda putri Liani Ratri dan Kelima Tusadiah yang berhasil mengalahkan wakil China, Cheng Hefang, dan Ma Hui Hui dengan skor 21-18 dan 21-12. Emas kedua juga diraih oleh Liani dalam sektor ganda campuran bersama pasangannya Hari Susanto. Keduanya mengalahkan pasangan Perancis Lukas Mazur Faustin Noel dalam dua game sekaligus pada minggu 5 September. Sehat Alhamdulillah baik, sehat. Saya mewakili seluruh masyarakat Indonesia, seluruh rakyat Indonesia mengucapkan selamat untuk medali emas, cabang, para bulu tangkis, ganda putri, dan juga ganda campuran. Baru saja ya, untuk ratri dan hari, untuk ganda campuran, ganda putri, ratri, dan alim. Ini kabar yang sangat-sangat-sangat-sangat-sangat mengembirakan, sangat membanggakan kita semuanya. Terima kasih, terima kasih. Setelah berapa, 41 tahun kita bisa kembali meraih medali emas di para limpiade, dan langsung, langsung dua emas. Bapak Presiden, berkanduannya Bapak Presiden juga ini, dengan restu Bapak Presiden dan seluruh luar rakyat Indonesia, Bapak Presiden. Gimana, sehat Pak? Sehat Bapak Presiden. Alhamdulillah, saya tidak bisa, banyak komentar ini, luar biasa sekali penampilan baik. Yang kemarin, ganda putri, hari ini ganda campuran, luar biasa. Terima kasih, Bapak Presiden, terima kasih. Dan yang kemarin, ganda putrinya luar biasa, permainannya sangat bersemangat. Saya sempat takut, Ratri dan alim kehilangan di set kedua, karena sempat tertinggal kan. Tapi, ya, Ratri dan alim bisa bangkit, mengejar, dan juara. Demikian informasi dalam Tribu Jus Update kali ini, nanti ke terus informasi terbaru lainnya, hanya di channel Youtube Tribu Jus. Terima kasih, Bapak Presiden.